kalau sudah saya terima kok terima kasih bagus orang maru orang seru mantep sip yo what's up guys jadi hari ini saya ingin mengulang ya mengulang dulu saya pernah merebus-merebus ramuan-ramuan rahasia ya guys jadi konten kali ini kita harus menyiapkan beberapa bahan guys ya kalau untuk daun ketapangnya saya sudah menyiapkannya guys ya di sini bahan-bahannya bukan hanya daun ketapang ya guys tapi ada juga pisang ya daun pisang yang kering kebetulan di depan rumah ini ada pohon pisang lalu banyak sekali yang sudah kering nah kita ambil dulu lalu ada juga bahannya memakai daun bambu kuning ya daun bambu kuningnya masih saya pesan di online guys lalu daun siri daun siri yang hijau itu juga saya masih pesan ya besok saya baru terima atau lusa ya guys ya jadi konten kali ini nanti akan menjadi part 1 karena bahannya belum lengkap oh my god bagi kalian yang pemula belum tahu rahasia-rahasianya sekarang kita langsung bongkar aja guys ya rahasia-rahasia para senior dalam mencana memakai ramuan-ramuan rahasia oke sekarang kita mulai dari pohon pisang dulu guys langsung kita buka aja pintunya enak kalau untuk pohon pisang daunnya kita enggak perlu beli guys di depan ada ya seperti gini kurang lebihnya guys nah kurang lebihnya disini guys ya daun pisangnya ya bisa kelihatan ya ini daun pisangnya kering guys tapi kondisinya kotor pastinya ya jadi harus kita bersihkan lagi jadi kita gunting aja ya batangnya gak usah kita ambil ya ambil daunnya aja yang kering guys kalau lebih begini diambil secukupnya aja guys mumpung banyak ini lagi banyak daun-daun keringnya ya jadi kita gunting aja bisa pakai pisau kumpulkan sebanyak mungkin guys karena kalau untuk takaran daun pisang tidak pakai takaran seperti daun ketapang juga enggak ada takarannya guys jadi bebas kebanyakan juga enggak masalah ya nanti yang ada takarannya itu mungkin di daun siri sama bawang putih guys ya jadi nanti tak info lagi ya sementara saya mengumpulkan dulu ya daun-daun pisang ini yang kering ya guys ya tapi ini nggak bisa langsung pakai guys ya harus cuci dulu setelah dicuci nanti baru baru bisa digrebus ya guys ya kalau lebih tarik aja begini guys ternyata lebih mudah ditarik guys ya karena sudah kering ya jadi ini juga salah satu treatment tradisional ya zaman-zaman dahulu kala guys ya para-para senior zaman-zaman dahulu kala ini kalau mentreatment tanam baru itu memakai daun pisang juga guys yang kering ya secara satu keplah nah kurang lebih begini ya guys ya kita harus mencuci dulu ya jadi segala sesuatu yang kita ambil di luar luar rumah ya di jalan pasti mengandung banyak sekali debu ya guys ya debu kotoran ya itu akan menempel semua ya berarti harus kita cuci sangat bersih dulu ya setelah kita cuci bersih nanti kita jemur dulu setelah kita jemur baru nanti baru kita proses ya guys ya jadi kurang lebih begini ya untuk proses pencuciannya kita rendam dulu ya guys ya diisi airnya direndam terus seperti mencuci pakaian lah guys kurang lebih nanti dikucek-kucek begitu ya guys ya kurang lebih kalau nanti airnya sudah penuh dikucek-kucek begitu ya sampai bersih baru kita jemur lagi guys ya jadi kurang lebih seperti mencuci pakaian guys ya dikucek-kucek ya nah ini contohnya seperti gini guys ya kasih contoh ya supaya enggak berisik ya tadi kan ada suara air nah ini kan kering guys daun pisangnya dikucek-kucek begini aja guys hancur enggak apa-apa guys karena untuk direbus ya karena untuk direbus hancur tidak masalah ya yang penting kotoran sama debunya itu yang nempel di daun-daunnya itu setidaknya dia bisa lepas ya lihat nih airnya langsung kotor nih guys ya kita buang nanti dibilang lagi beberapa kali guys memang tidak akan bisa bersih 100% guys maka dari itu untuk ramuan ini harus direbus sampai mendidih guys ya nah kayak gini ya kurang lebih nanti diulangi lagi dikucek-kucek lagi ya sampai benar-benar kelihatan air yang di dalam baknya ini tidak hitam ya tidak menghitam atau kelihatan cernih ya itu sudah selesai memang agak sedikit ribet tapi ini dipercaya oleh para senior dan dulu saya juga mentri menemaru saya kurang lebih begitu guys dan hasilnya ya bagus-bagus saja sih guys ya jadi bagi kalian mau niru mungkin ini bahannya yang belum datang yang seperti saya bilang daun babu kuning di sini tidak ada daun babu kuning guys jadi saya pesannya saya online kalau untuk daun siri hijau itu saya bisa beli di pasar guys ya tapi kalau untuk daun babu kuning harus belinya di online lalu kalau untuk bawang putih ada guys ya jadi bahan-bahannya itu daun ketapang daun babu kuning daun pisang kering ya lalu daun siri lalu bawang putih guys ya bawang putih nanti setelah bahan-bahannya kalau sudah terkirim akan saya bikinkan full tutorialnya dalam merebus ramuan rahasia ya guys ya jadi supaya kalian ini lebih bersemangat lagi ya dalam mentreatment cana malu kalian ya siapa tahu kalian ingin menirunya guys saya rasa demonstrasi ya atau contoh ya demonstrasi atau contoh dalam mencuci ya sesuatu yang kotor itu harus dibilas berulang kali ya hingga akhirnya itu jernih bilasannya nah sekarang saya mau update sedikit guys ya jika kalian tahu ya ini bisa kalian lihat ya friend maru yang saya unboxing ya beberapa hari yang lalu ya kalian bisa bedain nggak ya setelah pemakaian kalian pelet booster ya guys ya kelihatan nggak bedanya kelihatan nggak bedanya kalian lihat sendiri ya kemarin kan sudah saya tunjukkan ya bentukannya seperti apa ya bentukannya seperti apa ya nah sekarang kalian bisa melihat sisi kiri dan karanya banyak sekali cabung yang keluar lagi guys ya oke jadi ini ikan yang sama ya guys ya ini ikan yang sama loh ini yang saya beli ini yang ikannya bimaret ya oke ini ikan yang sama di tempat yang sama ya guys ya cuman airnya sudah saya sifon kemarin lalu saya tambahin ekstrak ketapang ya oke jadi ikannya sekarang seperti gini ya loh ya kalian sudah bisa melihat perbedaannya jika kalian memang mengikuti video saya yang berjudul unboxing ikan red maru ya nanti saya kasih lagi di sini ya yang judulnya unboxing ikan red maru oke jadi kalian sendiri bisa melihat apakah ada perkembangannya nggak ya setelah memakai pelet booster oke jadi itu update itu lalu kita update lagi ke maskot bocil ya guys ya maskot bocil kemarin kan ekornya saya potong rata guys ya lalu kemarin di sini saya rubah ke sini guys ya maskot bocil ekornya sudah mulai tumbuh ya guys ya jadi bagi kalian yang menanyakan kalau gunting itu harus rata ya lalu apakah bisa tumbuh nggak itu mulai tumbuh warna putih-putih itu guys ya jadi kalau dia tumbuhnya dia tidak seberapa banyak kita godain tulang siripnya ini akan lurus tidak keliting ya guys ya itu pengalaman saya jadi kalau sudah digunting jangan dibuat mainan guys ya nanti takutnya kebanyakan gerak nanti ekornya melengkung lagi ya itu salah satu tips dari saya karena saya sudah pernah mencoba lalu ada juga treatment ikan yang seperti panuan guys ya seperti panuan jadi ikan itu tiba-tiba memuti ya kepalanya memuti matanya kulit kulitnya memuti itu bukan penyakit bukan mutasi warna guys ya itu adalah penyakit ikan kulit ikan yang biasanya itu jarang sekali diganti airnya guys selalu memakai air lama tanpa diganti memakai substrat akhirnya mineral dalam airnya itu habis dan tidak pernah pakai ketapang guys ya akhirnya sudah habis akhirnya air tersebut menjadi seperti air itu kan ada keraknya guys akhirnya mengikis kulit itu kalau di manusia itu anggapannya seperti kulit kering gitu guys ya kalau di ikan dia bisa menjadi putih-putih jadi ikan yang putih-putih saya kasih contoh nanti ya fotonya disini ya ikan putih-putih yang saya maksud itu itu bukan mutasi warna itu adalah kurang mineral air guys ya jadi cara penanganannya harus dikasih ketapang yang pekat airnya harus diganti 100% agar ada air baru mineral baru yang masuk supaya ikannya bisa sembuh nah kurang lebih ikannya kalau sudah sembuh ini dulu juga putih-putih semua sampai ke mata-mata guys ya nah sekarang sudah perawatan kurang lebih ya 7 hari lah 6-7 hari guys ya sudah sembuh ya dada putih-putihnya lagi ya guys ya oke kurang lebih begitu supaya bagi kalian yang memiliki ikan yang sama ditaruh di air bening yang lama tanpa memakai ketapang biasanya kasusnya ikannya nanti bisa putih-putih dia ya seperti panuan tapi bukan panuan ya kurang lebih begitu guys lalu kita review lagi yang di dalam guys ya jadi karena bahan-bahannya belum lengkap saya tidak bisa merebuskan ramuan dulu jadi kita review di dalam bagi yang kalian tahu ini piton sekarang sudah di pekatin ya lalu airnya juga bertambah tinggi guys ya kalian bisa lihat ya airnya bertambah tinggi ya ini si piton ya harapannya saya nanti biasanya kan saya memakai warna lampu ini kan kemerah-merahan guys jadi saya akan mengganti warna lampunya guys karena disini lampunya bisa beberapa warna sih yang saya beli untuk soft taning ini guys seperti contohnya seperti ini ya coba saya tekan nah ini lampunya ini apa white blue ya biru atau putih ke biruan white blue nah ini juga warna biru ya lalu ini lagi warna pink guys ya lalu ini warna kuning guys nah jadi saya ingin men-treatment baru saya sekarang memakai lampu biru guys ya white blue sorry white blue yang ini white blue nah bukan sih yang white blue yang mana ya ini ya ini pink atau white blue ya coba tau-tau-tau lagi ya guys ya karena jadi bingung nih nah ini white blue guys jadi putih ke biru-biruan guys karena namanya juga lampu taning ya lampu taning itu pengganti sinar matahari ya guys ya jadi di sinar matahari itu mengandung warna lampu itu putih biru merah hijau guys ya kalau kalian tahu seperti contohnya ini ini saya kasih contoh ini lampu aquascape ini ya ini pengganti sinar matahari dia ada komposisi warna mungkin agak ngeblur ya hijauin dikit dia ada warna komposisi merah putih biru hijau ya guys ya nah ini bagus untuk tanaman dan juga bagus untuk ikan guys ya jadi jika kalian memiliki lampu soft taning di rumah ya soft taning di rumah itu jangan monoton dikasih satu warna aja guys ya jadi harus dikasih kombinasi beberapa warna karena kalau kecuali lampu di rumah kalian ini hanya bisa satu warna aja tapi kalau lampu ikan di rumah kalian ini bisa berwarna warna itu jauh lebih bagus guys ya karena komposisi warna putih, merah, hijau, biru itu sangat dibutuhkan ya oleh ikan ya untuk kesehatan kulit sisi ikan ya seperti taning ya atau warna pengganti UV ya sinar matahari guys ya jadi harus ada komposisi warna-warna tersebut oke saya rasa sementara itu nanti kita lanjut lagi oh ya guys saya ingin menginfokan ya bahwa pellet booster yang floating sudah ready ya guys ya sudah bisa kalian pesen di link ya link saya taruh di kolom deskripsi guys ya oke jadi bagi kalian yang mau pesen yang floating yang ngapung sudah tersedia sekarang guys ya baik yang 50 gram maupun 100 gram ya karena banyak sekali permintaan kita penuhin ya permintaannya sekarang sudah ready ya guys ya itu just info aja guys ya saya rasa cukup ya penjelasan dari saya nanti kita lanjut part keduanya disaat bahan-bahannya sudah terkumpul atau sudah saya terima semua ya guys ya nanti saya kasih langkah-langkahnya sama komposisinya ini berapa banyaknya ya dalam merebus ramuan tersebut oke ditunggu aja video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax